Oke, kita masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Ini adalah akhir pembelajaran 4 ya, hari 5 dan 6. Ini sudah hari Rabu, besok kita tinggal bahas-bahas soal. Hari ini kita bahas soal juga. Ya, kita masuk ke halaman 211. Silahkan buka bukunya 211. Nah, mereka sedang menyiapkan barisan. Di CB ini siapkan barisan temannya. Mereka melakukan permainan. Nah, kalau minggu lalu, kalau kayak gini namanya apa ya minggu lalu namanya? Apa, permainan apa ini namanya minggu lalu ya? Yang ada langkah-langkahnya itu? Permainan apa namanya? Es? Es tapet bola ya. Ini namanya es tapet bola. Ya, bedanya minggu lalu es tapet bola itu hanya begini kan? Pegang bola, kamu lurus, baru badanmu rantingkan ke belakang. Ya kan? Pegang bola, badannya rantingkan ke belakang, kakinya tidak boleh bergerak. Kalau sekarang, mereka meliukkan badan. Lihat nih, bola dari atas diliukkan. Baru temannya terima juga meliukkan. Badannya diliukkan. Kalau kemarin, rantingkan. Peraturannya sama, kakinya tidak boleh bergerak. Ini diliukkan ke samping ya. Diliukkan badan ke samping. Nah, mem mau kasih tahu. Coba semuanya berdiri, semua berdiri. Kayak mem juga berdiri. Semua berdiri. Anggap kamu pegang bola di atas, pegang buku di atas. Ayo, pegang buku di atas. Pegang buku di atas. Sekarang, liukkan ke samping. Liukkan ke samping. Liukkan badan ke samping. Ya, kamu mau kasih buku ini ke temanmu. Ayo, tapi dari atas kepala, liukkan. Coba, Rosy belum liukkan badan. Liukkan badan. Dari atas, Rosy. Dari atas, baru liukkan. Bentar. Eh, bukan. Whitney bukan. Eh, ya Whitney. Whitney bukan. Dari atas kepala, liukkan begini. Badannya diliukkan. Dari atas, liukkan. Coba. Mark belum. Mark. Dari atas kepala, liukkan. Liukkan ke samping. Liukkan. Liukkan badannya, Mark. Belum diliukkan. Yes. Bentar. Bela sudah. Oke. Andrea, liukkan badannya. Iya. Oke. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Pada saat kamu meliukkan badan, itu melatih kelenturan badanmu. Lentur. Kalau badannya enggak lentur, dia enggak bisa liukkan. Dia cuma begini. Nah, tapi kalau begini, melatih kelenturan. Liukkan ke kanan, liukkan ke kiri, liukkan ke kanan. Itu melatih kelenturan ya. Untuk PJOK-nya. Nah, itu untuk PJOK-nya. Oke. Jadi mereka meliukkan badan. Mereka meliukkan badan supaya mereka bisa mengover bolanya ke temannya. Tapi kakinya enggak bergerak. Liukkan badannya. Liukkan badannya. Nah, coba semua liukkan badan. Duduk aja duduk. Liukkan kiri. Liukkan kanan. Itu melatih kelenturan. Badanmu lentur enggak? Bisa enggak liukkan. Kanan, kiri. Tapi kaki enggak bergerak. Badannya yang diliukkan ya. Oke. Itulah yang mereka lakukan untuk bermainnya. Jafet bola. Ya. Itu ibu guru sudah suruh. Sekarang kita lihat. Silahkan, silahkan. Oke, sekarang kita masuk dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu di tempat usaha, mana yang boleh kamu lakukan dan mana yang tidak boleh kamu lakukan? Ada di halaman 215. Silahkan ke 215. Kalau boleh, kamu katakan boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Dimulai dari... Nanti deh maksimal ya. Dimulai dari... Bela, silahkan Bel. Nomor 1, Bel. Kalau boleh, kamu katakan boleh dilakukan di tempat wisata. Kalau tidak, katakan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Boleh dilakukan. Oke, Mark. Nomor 2, Mark. Apakah ini gambar yang boleh dilakukan di tempat wisata, Mark? Tidak. Mark, Mark. Mem mau, Mark. Silahkan, Mark, buka mic-nya. Yang Mem tunjuk ya namanya. Apakah ini boleh? Yang mana? Yang ini, sayang. Yang ini. Bolehkah ini kita lakukan di tempat wisata? Boleh. Boleh. Oke, nomor 3, Shine. Bolehkah ini kita lakukan kalau kita sedang berada di tempat wisata, Shine? Harus diambil sekarang. Mic-nya aja ya. Ini bolehkah, Shine? Boleh. Kemudian Whitney, Whitney yang ini. Whitney yang ini. Bolehkah ini kita lakukan? Boleh. Boleh. Kemudian. Andrea, yang ini. Bolehkah kita lakukan begini di tempat wisata? Enggak. Enggak boleh. Niko, yang ini Niko. Bolehkah ini kita lakukan, Niko? Coret-coret. Coret-coret, guys. Enggak boleh. Niko, Niko. Enggak boleh. Oke. Next. DJ. Sekarang, kelompokkan hal-hal yang dilakukan sehari-hari di rumah. Kalau boleh, kasih tanda centang. Kalau tidak boleh, tanda X. Ini boleh enggak kita lakukan di rumah? Kalau tadi tempat wisata, kalau sekarang di rumah. Apa yang boleh kita lakukan di rumah? Ini kegiatan kita ya. Kalau tadi tempat wisata, dilarang mencoret-coret. Sekarang, DJ. Nomor satu. Nih. Apakah kita boleh begini di rumah, DJ? Oke. Oke. Next. Nomor dua. Rosy. Buka dulu mic-nya. Buka dulu mic-nya. Jadi lupa. Buka kan kalau ditutup mic-nya. Rosy. Oke. Prisil. Bisa. Oke. Bella. Bisa. Bel, kalau membaca boleh sambil tidur. Dibolehin mama enggak baca sambil tidur, Bel? Enggak. Enggak. Nanti mata rusak. Jadi membaca itu duduk di meja belah. Jari-jari sayangnya. Anak-anak, kasihan mata kalian itu masih bagus. Jangan kayak mem ini, nah matanya udah minus. Mem, kalau buka kaca mata, Mem enggak bisa lihat tulisan di layar, Mem. Padahal deket. Karena matanya udah rusak. Jadi kalian matanya masih bagus, dipelihara ya. Membaca. Dari jarak 30. Ini pakai roll, saya baca. Jangan begini juga. Apalagi sambil tidur. Nah. Jadi membaca itu harusnya di rumah itu duduk. Jangan tidur ya, Bel. Next. Kenapa itu, Mak? Tania. Yang ini Tania. Boleh, Kak? Kita begini, Tania. Boleh. Menyiram bunga ya. Kemudian siapa yang belum ya? Kok udah, Mem udah pulisan-pulisan. Mak, sudah, Mak? Mak, tadi sudah? Udah. Udah ya. Oke, yang ini? Yang ini, Selin. Boleh enggak, Selin? Boleh. Boleh ya. Menyusun buku di rak buku ya. Boleh ya. Oke, kalau ini. Boleh. Nah, kalau ini boleh enggak gini sama adik? Boleh. Ya, boleh ya. Berantem sama adiknya. Nah, kalau ini. Boleh, Kak, ini? Boleh. Boleh, siapa ya di sini anak-anak cewek ini yang suka bantuin? Boleh dapet. Angkat tangannya. Aku pernah bantuin, Mami. Aku bantuin, Mami. Kamu bantuin, Mami, ngapain? Bela. Bela bantuin, Mami, masak apa? Masak. Oke, Selin bantuin, Mami, masak apa? Selin bantuin, Mami, masak apa? Dan jadi sama dedik. Oh, bantuin dedik. Oke, potong terong. Kalau Wisi bantuin, Mami, ngapain? Telur. Telur. Kalau Andrea bantuin, Mami, ngapain? Tidak, potong anak-anak cewek ini. Prisil, kamu bantu ngapain, Prisil? Ibu, bantu cuci piring. Oke. Oke, kalau ini boleh enggak kita lakukan di rumah? Boleh. Boleh ya, membantu ayah. Sekarang anak cowok, Memo, Tanya, cowok. DJ. Tania, Mem tutup dulu mic-nya ya, Tania. Mem yang tutup dari sini ya, sayang. Ada banyak suara kita dengar. DJ, kamu bantu ayah ngapain, DJ? Anak cowok ini sekarang. Tadi kan anak cewek. Bantu ayah ngapain biasa, DJ? Buka mic-nya, DJ. Cik, kalau ditutup mic-nya, Memo, enggak bisa dengar jawabannya. Bersihkan mobil. Bersihkan mobil ya. Oke. Rosy, bantu ayah biasa ngapain, Cik? Berkebun. Bantu ayah biasa ngapain, Cik? Berkebun. Bantu ayah biasa ngapain, Cik? Niko, bantu ayah ngapain biasa, Niko? Bawa banyak barang. Bawa banyak barang, mantap. Shine, kamu bantu ayah ngapain, Shine? Oke. Sean, bantu ayah ngapain biasa, Sean? Siram bunga. Oke, siram bunga. Kemudian, Mak, kamu bantu ayah ngapain, Mak? Bantu ayah? Pernah enggak tolongin ayah? Misalnya, ambil minum, Kak, atau ayahnya pulang kantor, tasnya langsung disimpan, atau gimana? Pernah? Mak, pernah bantuin ayah? Bantuin supaya bisa. Biasa, Mak, bantuin mama ya? Bantuin mama ya? Bukan bantuin ayah ya? Iya. Oke, anggaplah bantu mama. Bantu mama ngapain biasanya? Ambil mama minum. Oke, mantap. Jadi, yang di rumah kita bisa lakukan, anak-anak cewek bantu ibu. Anak-anak cowok bantu ayah, tapi jangan salah juga, anak cowok juga bisa bantu ibu. Anak cewek juga bisa bantu ayah. Bantu orang tua. Oke, next. Oh, sekarang kita belajar kuda halaman 219. Menunggangi kuda. Tidak ada di sini. Kita baca menunggangi kuda. Semua lihat bukunya. Semua lihat bukunya. Nah, di sini gajah. 219. Dimulai dari Andrea. Silakan, Andrea. Yang lain simak ya. Mem suruh sambung langsung sambung. Menunggangi gajah kok jadi kuda ini sih, mem ini berhayal ini. Gajah, gajah. Benar, gajah. Ayo, Andrea, silakan. Menunggangi gajah. Menunggangi gajah. Menunggangi ragunan, Mbak Kreni ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar. Semua naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang. Khususnya yang bertugas mengurus gajah. Beni berhati-hati menunggangi gajah. yaitu siapkan gajah dan posisi kaki menekuk. Oke, dilanjut Bella. Gajah akan menunggangi gajah setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah, penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pengantu lainnya. Lanjut, Diko. Diko, stop, stop, Belle. Stop, Diko. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Oke, lanjut, Mok. Secara dengan menapu kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan gajah. Oke, dilanjutkan, Selin. Stop, stop, Selin. Yang mana, Mbak? Setelah berdiri, setelah berdiri. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Oke, itulah cara naik gajah ya. Berapa orang tadi yang pernah naik gajah, Syain? Tadi pernah naik gajah. Syain, siapa lagi yang pernah naik gajah? Apa juga. Oke, Mark juga. Siapa lagi? Siapa lagi pernah naik gajah? Mark, Syain, Priscil ya? Lu silahkan tangan, Kak, itu? Oh, enggak. Mbak, lihat tangannya diangkat. Oh, Niko pernah naik gajah juga. Niko pernah naik gajah. Ben, pernah naik gajah yang biasanya di jalan-jalan itu loh. Oh, oke, oke, oke. Benar kan sepertinya caranya? Benar cara bicara seperti ini? Pemandunya, siapkan dulu gajahnya dalam pokoknya. Ben, kalau aku gajahnya enggak gede, kan sedang aja. Kenapa, Selin? Aku sih waktu itu sama Syain mau naik gajah, eh cuman tiba-tiba hujan. Tapi Syain jadi, kamu enggak jadi. Oke, benar ya seperti ini tadi ya. Disiapkan posisi menetup. Ya, menetup. Lalu habis itu dikasih aba-aba, pemandunya pertama kali naik dulu gajah. Baru penumpangnya dibantu naik gajah. Setelah itu, setelah kaki gajah diteguk, penumpangnya langsung naik ya. Karena kalau gajahnya lagi berdiri, kita enggak bisa naik kan, tinggi kan. Harus diteguk dulu kakinya ya. Jadi itu cara menaiki gajah. Sekarang, kalau naik kuda, coba kita lihat halaman 223. Coba dibaca dulu Whitney, 223 Whitney. Apa manfaat yang paling bawah? Sekarang, apa manfaat? Apa yang manfaat mematuhi aturan naik kuda? Oke, silakan dijawab. Silakan dijawab, Bella. Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak kliar. Oke, stop. Silakan dibaca, Sean. Yang ini, Sean. Yang mana? Yang biru. Iya, yang biru. Betul. Kalau akibat tidak. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Oke, silakan dijawab, DJ. Ini jawabannya, DJ. Bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda bisa jatuh. Oke, jadi tadi sebelumnya lalu kalau di pantai apa aturan keselamatannya atau bagaimana peraturan kalau di tempat wisata di pantai? Ingat, kalau mau ke pantai harus ada yang mengawasi. Kemudian kalau di tempat bermain bagaimana? Harus hati-hati juga, jangan buang sampah, tidak sembarangan, petik-petik. Nah ini, kalau di tempat yang ada gajah dan kudanya, tadi kalau tempat gajah ikuti peraturannya. Harus pemandunya dulu memberi aba-aba kepada kuda supaya kaki gajahnya ditekuk, baru boleh naik. Nah kalau kuda, kayak apa kuda? Kuda juga begitu. Harus ikuti aba-aba apa yang diberi oleh pemandunya. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dan kudanya tidak liar. Kalau kudanya liar, dia lari kayak pacuan kuda. Wah, kita tinggal di mana jadinya? Tinggal di belakang. Kudanya sudah sampai depan, kita tinggal di belakang. Oke, next. Kita masuk ke halaman 226. Silakan, 226. Kita sama-sama baca dulu. Beni, 1, 2, 3, sama-sama. Oke, lanjut. Banyak gijang, 1, 2, 3. Banyak gijang, 1, 2, 3. Ada gijang, 1, 2, 3, dan, 3. Banyak gijang, 1, 2, 3, dan, 3. Lalu, ada gijang, 1, 2, 3. Dapat diketahui bahwa, Yang gijang, 1, 2, 3, dan, 3, dan, 3. Cara panjangnya dikurang empat, dikurang empat. Akhirnya dikurang empatnya nanti dapat dua belas kali. Maka jawabnya dua belas. Ini cara cepatnya ya. Iya, Mem. Iya, Mem. Si Polo. Mem, Mem. Iya, Mem Polo. Nanti ya, Polo kelas dua sama Mem ya sayangnya. Oh, Polo. Oke. Sekarang kita kembali masuk ke tabel perkalian supaya kita gampang mencari pembagian ini. Alaman, berapa tabel perkalian? Seratus. Aku sudah ada jatuh pangin ini, jadi aku bisa buka. Seratus, tiga puluh tujuh. Ya, seratus. Aras, lapan puluh tujuh ya. Lapan puluh tujuh. Oke, buka kembali tak. Jadi kalau pakai tabel ini kita enak. Sekarang lihat semua tabel perkalian. Halaman lapan puluh tujuh. Sudah? Kita mau kerjakan. Yang pertama kita kerjakan adalah Enam belas bagi delapan. Lihat perkalian delapan. Lihat semua perkalian delapan. Mana enam belas? Perkalian delapan. Yang ada enam belas, lapan kali berapa itu? Dua. Lapan kali dua. Makanya enam belas. Dibagi delapan sama dengan dua. Dua dibagi dua sama dengan satu. Bilangan itu. Dibagi bilangan itu sendiri jawabannya satu. Oke, siap. Oh, Ci, buka aja mikmu, Ci. Supaya kamu bisa jawab. Nanti, Mem. Gak apa-apa dia panggil-panggil, Mem. Gak apa-apa. Nanti kamu gak bisa jawab. Sekarang kita masuk ke soal nomor dua. Lihat perkalian tiga. Perkalian tiga. Tapi tidak ada empat puluh tiga, Mem. Terakhir dia cuma sampai Sampai tiga puluh aja, Mem. Oke. Empat puluh lima dibagi tiga. Itu jawabannya berapa? Ada yang bisa? Kalau dia sepuluh. Kalau dia sepuluh, dia tiga puluh. Jawabannya berapa? Lima belas. Empat puluh lima dibagi tiga sama dengan lima belas. Empat puluh. Tiga puluh bagi tiga kan masih sepuluh. Kalau empat puluh lima itu lima belas. Tambah lima belas. Tambah lima belas itu empat puluh lima. Jadi lima belas. Empat puluh lima bagi tiga sama dengan lima belas. Lima belas dibagi lima. Lihat perkalian lima yang ada lima belas. Lihat perkalian lima yang ada lima belas. Lima kali berapa? Lima kali tiga. Iya. Lima kali tiga. Jadi, 15 dibagi 5 sama dengan jawabannya 3. Oke, sekarang masuk. Oh, ini 11, Mem. Sudah ada perkalian 11. Sudah apa-apa. Kira-kira kalau 11 ditambah. 11. 33 kurang 11 berapa? 22. 22 kurang 11 berapa? 11. 11 kurang 11 berapa? 0. Berarti berapa kali 11 yang dikurangkan? 33 kurang 11, 22. 22 kurang 11, 11. 11 kurang 11, 0. Berapa kali 11 yang dikurangkan? Lama sekali ini. Berapa kali? 3 kali. 33 bagi 11, 3. 3 dibagi 3 berapa? Ada 3 kue dibagi ke putihnya 3 anak berapa? 2. 1. Oh, 1. Bilangan dibagi dengan bilangan itu jawabannya 1. Oke. Sekarang di perkalian 3. Tapi enggak ada 4. Perkalian 3. Enggak ada 42, Mem. Cuma sampai 30. Berarti dia jawabannya di atas 10. Ya. Berarti dia di atas 10. Berapa? 42 kali 3. Berapa? Oh, enggak stabil. Suaranya, Mem, kecil. Suaranya, Mem, kekecilannya. Putus. Mem, putus. Putus-putus. Putus-putus jaringannya, Mem, enggak ini. Lagi. Berarti. 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 42 dibagi 3 berapa? Dua. Satu. Enggak satu dong. Dua. Dekat-dekat ke sini tadi. Dekat-dekat ke sini. Tadi kan ini jawabannya 15. Nah, kalau di sini berapa kita kira ya jawabannya ya? Kalau 45 bagi 3, itu kan 15. Kalau 42 bagi 3, berarti jawabannya? Ayo, berapa? Lima. Empat belas. Jawabannya empat belas. Jawabannya empat belas. Empat belas dibagi tujuh. Lihat perkalian tujuh. Yang ada empat belas. Berapa? Tujuh kali berapa? Lihat perkalian tujuh. Tujuh kali? Dua. Tujuh kali dua. Berarti jawabannya empat belas dibagi tujuh. Sama dengan dua. Sekarang nomor lima. Wah, perkalian tiga lagi, Mem. Tapi 34. Nggak ada juga kejauhan. Tidak apa-apa. Nanti kalau kamu panting. Ini berapa? Kamu pantingan kan ini. Tau. Berapa, Kak, ini? 54 atau adanya? Ngelakan sama. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada cuma sampai 30, Mem. Ayo, tiga kali berapa? Coba. Coba. 54 dibagi tiga. Berapa? Mem juga cari. Mem juga cari. Berapa? Delapan? Belas. Oke. Delapan belas. Lihat di perkalian enam. Lihat di perkalian enam. Yang ada delapan belas. Enam kali berapa ya? Enam kali tiga. Iya. Berarti delapan belas. Delapan belas dibagi enam. Lima puluh empat. Lima puluh empat dibagi tiga. Delapan belas. Boleh langsung ditulis pakai pen silasanya. Kalau enggak nanti juga boleh. Lima puluh empat dibagi tiga. Delapan belas. Delapan belas dibagi enam. Sama dengan jawabannya tiga. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Lima puluh empat dibagi empat. Ayo, berapa? Ke paling belakang. Eh, lima puluh empat. Lima puluh enam. Lima puluh enam dibagi empat. Sama dengan? Berapa? Lima puluh enam. Lima puluh enam dibagi empat. Sama dengan? Lima puluh enam. Lima puluh enam. Kalau di perkalian empat, dia cuma sampai empat puluh. Perkalian empat cuma sampai empat puluh. Empat kalau dia sepuluh berarti empat puluh. Kalau luarnya dua. Enggak. Lima puluh enam bagi empat enggak dua. Kalau empat puluh bagi empat itu masih sepuluh. Iya, ada. Kalau dia sebelas masih empat puluh empat. Kalau dia dua belas masih empat puluh empat. Berapa? Empat. Empat ber... Enam belas bagi empat ya. Empat belas. Empat belas di sini ya. Lima puluh enam bagi empat, empat belas. Empat belas dibagi tujuh. Sama dengan? Di perkalian tujuh yang ada empat belas. Perkalian tujuh yang ada empat belas. Berapa? Dua. Dua. Jadi, empat belas dibagi tujuh. Sama dengan dua belas. Sekarang kita masuk ke nomor tujuh. Nah, cuma di perkalian empat. Ada nih di perkalian empat. Di perkalian empat yang ada empat puluh. Berapa jawabannya? Empat kali berapa? Empat kali? Empat kali? Empat kali? Empat kali sepuluh. Jadi, jawabannya sepuluh ya. Di sini jawabannya sepuluh. Sepuluh dibagi lima. Berapa? Sepuluh. Perkalian lima yang ada sepuluh. Sepuluh bagi lima? Dua. Dua. Oke. Next. Nomor? Delapan. Tujuh dua. Perkalian sembilan. Yang ada tujuh dua. Sembilan kali berapa? Yang ada tujuh dua. Tengah. Sembilan kali? Delapan. Oke, jawabannya delapan. Delapan. Dibagi empat. Berapa? Berapa? Perkalian empat. Yang ada delapan. Lihat di perkalian empat. Lihat perkalian empatnya. Dua. Dua. Oke, sekarang kita masuk sepuluh ini. Di perkalian tujuh. Oh, di perkalian tujuh cuma sampai tujuh puluh, Mem. Tidak ada delapan empat. Oke, delapan empat. Dibagi tujuh. Itu jawabannya dua belas. Dua belas. Dua belas. Lihat di perkalian empat. Yang ada dua belas. Lihat di perkalian empat. Yang ada dua belas. Berapa ya? Di perkalian empat. Di perkalian empat. Yang ada di? Ya, oke. Berarti memperkas. Bagi empat. Jawabannya, T. Yang koneksinya, Mem, lagi buruk. Suara Mem enggak jelas ya. Oke, kita masuk ke perkalian lima. Aduh, Mem, di perkalian lima tidak ada sembilan puluh. Oke, tidak apa-apa. Tapi yang ada sembilan puluh itu? Sembilan puluh dibagi lima. Berapa ya? Dibagi lima. Dibagi lima. Sama dengan berapa? Delapan. Belas. Belas. Ini ada di perkalian lima. Mem bantu. Lapan belas. Lapan belas. Dibagi enam. Di perkalian enam. Lihat di perkalian enam. Yang ada lapan belas. Di perkalian enam. Yang ada lapan belas. Oke, tiga. Lapan belas. Dibagi enam. Ini sembilan puluh. Lapan belas. Lapan belas. Dibagi enam. Sama dengan tiga. Oke, nanti soalnya enggak sampai sesulit begini kok. Tapi kalian harus tahu yang agak sulit begini ya. Soalnya nanti yang sekali aja. Oke. Nah, temati kita sudah selesai. Boleh dua-tiga menit tinggalkan layar dulu sebelum kita lanjutkan ke agama. Dua-tiga menit aja. Sebentar. Biar kita sebentar aja bahas lain. Dua-tiga menit tinggalkan layar ke kamar mandi dan juga minum. Terima kasih. 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 Bawa bukunya ke depan layar, sayang. Ya, lihat paling bawah. Ada artinya mana? Apa jawabannya, Andrea? Yang paling bawah. Dekat ke gambar itu ada artinya. Pelajaran satu. Pelajaran satu agama. Dekat ke gambar ada artinya. Apa ya? Pelajaran satu agama, halaman tujuh. Pelajaran satu agama. Kalau jawabannya, belum. Belum. Coba lihat, coba lihat di dekat ke gambar. Mana artinya. Lihat, buka bukunya. Jangan ditutup. Membolehin buka bukunya. Buka bukunya. Ada dekat ke gambar itu bacaannya. Mereka menamainya mana? Coba baca itu. Mereka. Coba baca. Mereka menamainya mana? Ada kan? Dekat gambar di bukunya. Halaman tujuh. Halaman tujuh. Coba baca. Mereka menamainya. Ada? Mereka menamainya mana? Mana artinya apa di situ? Mana artinya? Apa itu? Oke, itu jawabannya ya, Andrea. Next. Pertanyaan buat Niko. Mana nih Niko nih. Memo lihat dulu Niko. Oke, Niko. Silahkan baca dan jawabannya apa. Mana tidak turun pada hari Sabtu. Oke. Next. Pertanyaan buat Shine. Shine. Silahkan Shine. Dua, dua. Yang lain diam. Shine, baca dulu Shine. Baca dulu Shine. Yang lain diam ya. Ayo Shine, baca dulu. Shine, baca dulu. Baca, mana Shine. Baca soalnya. Baca soalnya. Kumpulkan. Dua kali lipat pada hari Sabat. Oke, next. Untuk Prisil. Mana nih Prisil ya. Men tunggu. Lihat dulu Prisil. Prisil. Oke, men sudah bisa lihat Prisil. Silahkan Prisil baca soal dulu. Baru jawab. Ada siang hari. Ayo, silahkan Prisil. Siang awan. Oke. Kalau malam mereka tiang apa ya? Kalau malam tiang? Api. Kalau siang kenapa tiang awan? Supaya enggak kena terik. Kalau siang malam kenapa tiang api? Supaya terang. Karena malam itu gelap. Ingat itu ya. Jadi mereka bikin pun tiang api dan tiang awan. Dan tiang galak itu apa? Enggak ada. Itu cuma opsi lain aja. Galak ya, kayu. Tapi itu enggak ada. Bangsa Israel hanya dipimpin tiang awan dan tiang api yang adalah Tuhan. Menyertai. Aku jatuh. Oke, next. Pertanyaan untuk Tania. Mau lihat dulu Tania ada di mana. Tania ada di mana. Oke, Tania. Silahkan Tania. Baca soalnya dulu. Memo dengar suara Tania aja sayang. Yang lain dalam hati ya. Tania, Tania baca aja sayang. Baca pelan-pelan ya. Bangsa Israel merasa kehausan dan meminta air. Kepada Musa maka Musa memukul batu. Oke, Musa memukul batu. Baru kita pelajarin lalu. Tapi ini pelajaran tiga. Ya, pukul batu itu untuk keluarkan air ya. Oke, next. Yang mau jawab Bela. Giliran Bela. Memo udah lihat mukanya Bela. Silahkan dibaca soalnya, Bel. Tuhan memberikan sepuluh perintah di atas. Dua lah batu. Oke, silahkan Rosi sekarang. Giliran Rosi. Manakah Rosi? Oke, buka miku Rosi. Sudah? Rosi baca soalnya. Sebelum bertemu Tuhan maka bangsa Israel membersihkan diri dan kemah mereka. Ada di halaman 18 ya jawabannya. Halaman 18 itu. Next. Sekarang Selin. Silahkan dibaca. Bila bangsa Israel menuruti sepuluh hukum. Yang lain diam. Selin aja yang lupa. Apa? Apa? Bahagia. Oke, mereka akan bahagia ya kalau turunan hukum. Kalau enggak menurut jadi susah. Next adalah Whitney. Perinting banget. Perinting banget. Whitney, silahkan. Perintah 1 sampai 4 adalah kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Berikutnya, Mak. Berikutnya, Mak. Memo lihat dulu muka Mak. Oke, Mem sudah lihat Mak. Silahkan baca, Mak. Mak, Memo dengar suaranya. Mak. Jangan mencabut nama Tuhan Alamu dengan kembarangan adalah perintah ketiga. Oke, silahkan Sehan sekarang. Memo lihat dulu Sehan ada di mana. Oke, Sehan. Silahkan pilihan Sehan. Baca, Sehan. Ingat dan kuduskanlah hari sabat. Adalah ini. Adalah. Salah ketik, Mem. Perintah. Oke, perintah keempat. Sekarang yang berikutnya kita sama-sama baca. Buka aja micnya, Ci. Gak apa-apa, Mem. Oke, sekarang kita sama-sama baca. Perintah kegelapan adalah. Jangan berzinah. Jangan mencuri. Nah, ingat ya. Sepuluh perintah yang kegelapan adalah. Jangan mencuri. Nah, kalau jangan membunuh. Perintah kebelapa? Nah. Jangan berzinah. Perintah kebelapa? Mencuri. Oke, mantap. Next. Kita sama-sama baca. Jangan berzinah. Perintah ke-10. Perintah ke-9 apa? Perintah ke-9 apa bunyinya? Jangan mengucapkan. Iya, betul. Jangan mengucapkan. Sasi bisa. Tentang kesamamu. Next. Next, next, Mem bilang. Udah habis soalnya. Oke, itu adalah contoh-contoh soal. Contoh-contoh soal pelajaran 1 sampai pelajaran 5. Yang hari Senin lalu pelajaran 6. Yang hari Senin lalu pelajaran 7 dan 8. Nanti ulangannya pelajaran 1 sampai 8. Kalau kamu rasa soal-soal ini sempurna apa? Artinya kamu sudah pahami pelajaran 1 sampai pelajaran 1 sampai pelajaran 1 sampai. Oke, nanti diulang-ulang lagi ya. Baca lagi cerita-ceritanya ya. Jadi seperti itu rata soal kita. Ada yang merasa kesulitan? Ada yang merasa sulit-sulit banget soalnya? Ada yang gitu? Ah, mantap. Artinya kamu sudah paham pelajaran kita kalau kita bisa ya. Iya, ada. Paham. Iya. Kenapa? Kenapa saya sign? Ada video kita kan pelajaran? Ada. Di Youtube ada banyak video kita. Buka aja. Jadi kalau mau buka pelajaran kita, mau buka pelajaran, lihat aja lagi ya sayangnya. Lihat aja ulangannya nantian-nantiannya. Ada yang piring. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ingat besok ya. Kita masuk lagi. Kita bahas soal besok ya. Oke. Oke, kita akan akhiri. One, two, three. Dan yang saya ketemu lagi. Saya mau memandu. Memnya hilang. Hilang. Yuk, jaringannya hilang. Cep. Ayo sayang ulang yuk jaringannya memnya. One, two, three. Oke. Kita berdoa. Kita berdoa. Mem yang pimpin doa sayang. Mem yang pimpin doa ya. Kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur kepadamu pagi ini kembali kami anak-anak kelas 2 boleh belajar bersama. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan belikan. Memberikan kelancaran pada jaringan sehingga kami boleh mengerti apa yang kami telah pelajari hari ini. Boleh kami jadikan bekal khususnya minggu depan kami akan menghadapi penilaian tengah semester. Biarlah Tuhan akan memberikan ingat hati yang tajam kepada anak-anak ini Tuhan agar mereka boleh mengingatnya kembali. Sehingga pada saat ujian ditujukan pada mereka, mereka boleh menjawab dengan baik. Bapak di surga kami akan selesai belajar hari ini. Kami akan bermain mungkin dan kami akan mengerti kegiatan lain. Tuhan sasai kami, berikan kesehatan selalu kepada kami. Memberkati orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini. Jadilah kandang motos kami Bapak dalam nama anak-anak ini. Saya berdoa. Amin. Oke, sampai ketemu. Dadah. Sampai ketemu. Sampai ketemu.